Pemerintah Kabupaten Buru menggandeng Badan Intelijen Negara menggelar vaksin untuk siswa di empat kecamatan di Pulau Buru. Sebanyak seribu siswa mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Buru pada selasa pagi. Vaksinasi masalah ini diselenggarakan pemerintah Kabupaten Buru dan Badan Intelijen Negara dipusatkan di Panen Raya Desa Wanarija, kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru. Tak hanya di Wayapo, vaksinasi juga dilangsungkan di tiga kecamatan lainnya seperti kecamatan Kayeli, kecamatan Wailata, dan kecamatan Lolongkuba. Setiap peserta vaksinasi COVID-19 juga mendapat santunan paket sembako dari pemerintah Kabupaten Buru berupa gula pasir, beras, hingga minyak goreng. Saat ini pemerintah Buru terus menggencar vaksinasi untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi yang hingga saat ini belum mencapai 70%. Bupati Kabupaten Buru Ramli Umasuki mengatakan pilaknya menggandeng BIN untuk mengejar target vaksinasi di atas 70% pada Desember tahun ini. Ramli menyebut jumlah vaksinasi yang disediakan sebanyak 1.500 dosis. Kemudian sekarang merata kami juga sudah ada pembicaraan dengan Pak Dandim untuk mengolahkanakan di semua perangnya dan juga nanti dengan sebuah korek. Supaya target vaksin di malu kuning dapat menunggu sampai dengan HIV. Karena kami tetap menyebutkan supaya masyarakat semuanya harus melaksanakan vaksin untuk melindungi dirinya, keluarganya, dan tutup masyarakat. Mengingat saat ini sudah dengan arahan dari Pak Dandim bahwa ada terindikasi serangan T3 yang variannya itu lebih mematihkan. Sehingga kami menemukkan masyarakat, kami tetap sama-sama mengantisipasi menjaga diri keluarga dan masyarakat dengan cara vaksin. Ramli juga mengeluhkan keterbatasan vaksin pengiriman pemerintah Provinsi Maluku ke Kabupaten Buru. Ini membuat vaksinasi di wilayahnya terkendala akibat keterbatasan stok vaksin di Kabupaten Buru. Saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Dandim dan Kapol Rais untuk menggelar vaksinasi di semua jajaran Koramil dan POSEC sehingga target vaksinasi mencapai 70%. Dari Kabupaten Buru, Sofian Mohamadiyah melaporkan. Pemirsa Usai Pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih telah menonton!